Kitab Pengkhutbah, Pasal 12 Masalah pada usia tua Ingatlah penciptamu semasa engkau muda, sebelum masa-masa buruk datang, sebelum tahun-tahun datang apabila engkau mengatakan, aku telah menyanyiakan hidupku. Ingatlah penciptamu ketika engkau muda, sebelum tiba waktunya matahari, bulan, dan bintang menjadi gelap bagimu, dan masalah terus-menerus datang seperti badai di susul badai lainnya. Pada waktu itu, tanganmu akan kehilangan tenaganya, kakimu menjadi lemah dan bengkok, gigimu akan tercabut dan tidak dapat mengunyah makanan. Matamu tidak dapat melihat dengan jelas Engkau akan sulit mendengar, engkau tidak mendengar kebisingan di jalan, bahkan batu penggiling padi-padimu tampaknya tenang bagimu. Engkau tidak dapat mendengar seorang perempuan bernyanyi, tetapi walaupun burung bernyanyi di pagi hari dapat membangunkanmu, karena engkau tidak dapat tidur. Engkau akan takut pada tempat yang tinggi, engkau takut tersandung oleh benda yang sangat kecil pada jalanmu. Rambutmu menjadi putih seperti bunga pada pohon badam, engkau memaksa dirimu sendiri seperti belalang bila engkau berjalan. KEMATIAN Ingatlah penciptamu selama engkau muda, sebelum kalung perak putus dan mangkuk emas hancur, seperti kendi pecah di sumur, seperti batu penutup sumur pecah dan jatuh ke dalam. Tubuhmu berasal dari tanah, dan apabila engkau mati, tubuhmu kembali ke tanah. rohmu berasal dari Allah, dan apabila engkau mati, rohmu kembali kepadanya. Segala sesuatu tidak berarti. Guru berkata bahwa semuanya hanyalah membuang-buang waktu. KESIMPULAN Guru sangat bijaksana. Ia memakai hikmatnya mengajar orang. Ia belajar sangat hati-hati dan mempersiapkan banyak ajaran tentang hikmat. Guru berusaha dengan sangat keras menemukan kata-kata yang tepat, dan dia menuliskan ajaran yang benar dan dapat diandalkan. Kata-kata dari hikmat seperti tongkat yang tajam yang dipakai orang untuk membuat ternaknya berjalan pada jalan yang benar. Ajaran itu seperti pasak kuat yang tidak dapat patah. Ajaran hikmat itu semuanya berasal dari gembala yang sama. Jadi, anakku, pelajarilah ajaran itu. Tetapi hati-hatilah dengan buku yang lain. Orang selalu menulis buku-buku, dan belajar terlalu banyak akan membuatmu sangat lelah. Sekarang apakah yang harus kita pelajari dari yang tertulis dalam buku itu? Yang paling penting yang dapat dikerjakan orang ialah menghormati Allah dan menaati perintahnya, karena Allah tahu tentang segala sesuatu yang dilakukan orang, bahkan rahasia pun. Dia tahu tentang semua yang baik dan yang buruk, dan dia akan menghakimi orang atas segala sesuatu yang dilakukannya. Terima kasih telah menonton!